Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel Youtubenya Semangat Baru Motor, Yogyakarta Kita kembali lagi untuk mereview motor Nah, untuk motor kali ini tuh Jadi permintaan terbanyak di Semangat Baru Motor Yaitu Megapro Nah, kebetulan Megapro ini Keluaran lama ya Yang masih monoshock Oke, permintaan klien kita itu Permintaan customer kita itu All black Tapi walaupun all black Kita masih memberikan kesan-kesan Yang membuat motornya hidup gitu Kita kasih sedikit Abu-abu tua Yang bisa kita lihat seperti silver ya Terus disini ada juga Emas-emasnya gitu Nah, kebetulan Permintaan customer kita ini Minta dibuatin scrambler nih teman-teman Pada penasaran gak sih Sama apa aja sih yang diganti dari motor ini Gitu kan Yaudah kita langsung aja Review bagian apa aja nih teman-teman Cus, kita review Oke, yang biasanya kita Mulai dari bagian depan Kita ganti nih Mulai dari bagian belakang dulu Gantian ya Kayak bosan kan Depan terus gitu kan Nah, untuk bagian belakang Yang paling mencolok ini pastinya Bannya Bannya itu udah berubah jadi lebih besar Dan membuat motor ini terlihat semakin gagah ya Teman-teman ya Kita mengganti bannya dengan Ban Maxxis Ukuran 140 per 80 Jadi ban ini Kalau bisa dilihat ini Bagian dari dual sport ya teman-teman Nah, untuk pelaknya sendiri Pelaknya sendiri itu udah kita ganti Menggunakan pelak dengan tapak lebar Warnanya full black semuanya Untuk bagian belakang ini Beralih sedikit Ke arah dalam Nah, untuk dalamnya ini Untuk sok belakangnya Kita masih pakai yang ori teman-teman Jadi gak kita ganti Oke, beralih ke bagian bawahnya sedikit Nah, untuk knalpotnya Ini kita udah ganti Menggunakan knalpot custom Dari semangat baru motor nih Knalpot stainless Dari semangat baru motor Jadi terlihat Kayak lebih minimalis aja gitu Motornya teman-teman Dan lebih modern Oke, kita beralih ke belakang sedikit nih Apa sih yang udah berubah? Yang pastinya Yang paling kelihatan banget itu Adalah sparkboard belakangnya Jadi sparkboard belakangnya ini Bisa banget nih Seragam sama si cover aki Dan sparkboard depannya Kenapa? Ya karena kita custom Di semangat baru motor nih teman-teman Nah, untuk sparkboardnya sendiri itu Ada didominasi oleh warna hitam Dan ada list dari warna silvernya nih Untuk menghidupkan suasana dari sparkboardnya Beralih sedikit ke belakangnya Ada lampu sen dan juga lampu belakang Nah, untuk lampu sen dan lampu belakangnya Masih sama Kita masih menggunakan lampu dengan model drill nih teman-teman Oke Beralih nih ke bagian bodinya Yang paling mentereng dan paling berubah Apa tuh? Yang pastinya cover akinya dong teman-teman Ini cover akinya udah gak sama lagi dengan Megapro yang aslinya Karena ini di custom juga nih Jadi bentuknya udah menyesuaikan dengan Bentuk scrambler dari motor ini Dan ini bisa banget nih Di costume mau warna merah, kuning, hijau Di langit yang biru juga semuanya bisa Kalau kalian tertarik bisa banget langsung hubungi kontak Semangat baru motor di bawah ini Oke, kita beralih ke bagian bodi atasnya nih teman-teman Oke Nah, untuk di bagian bodi atasnya Yang pastinya totally ini udah diganti semua Dari tankinya dulu deh Tangkinya sendiri udah kita ubah jadi full black Oh, gak full black Disini ada bagian depannya Ini kita kasih aksen silver nih teman-teman Terus ada juga tulisan scrambler gitu Seperti itu Nah, untuk bagian jognya Jognya juga udah kita ubah nih Supaya makin scramblernya dapat banget Jadi kita ubah nih teman-teman Jognya ini berasal dari bahan kulit dan doff Jadi dia tidak glossy seperti itu ya Kenapa kita memilih doff Supaya kesan lakinya tuh lebih dapet Dan klasiknya juga dapet gitu Oke, kita beralih ke arah depannya Untuk bagian depannya ini Untuk stangnya Kita udah ganti nih teman-teman Menjadi stang fat bar Jadi lebih agak gede gitu ya Bisa gimana ya Seperti ini Jadi jatohnya lebih laki dan lebih gagah pokoknya Nah, karena si stangnya udah diganti Yang pasti handgripnya juga kita ganti Kita menggunakan handgrip variasi Dan pastinya full black Oke, beralih ke bagian atas sedikit dari handgrip Ini ada si kaca spion Kaca spion ini pasti kalian udah gak asing lagi Dan karena ini udah pernah Aku udah berkali-kali bilang Ini tuh sempat ngetrend banget Dan sampai sekarang juga masih ngetrend banget nih teman-teman Kaca spion dari Rizoma ini pernah banget dipakai oleh Jokowi nih Jadi jangan sampai ketinggalan zaman teman-teman Langsung check out di e-commerce kita Oke, beralih ke bagian Kepalanya nih di depan Untuk di bagian depannya sendiri Speedometernya Supaya terlihat lebih modern Yang pastinya speedometernya juga kita ubah nih teman-teman Untuk speedometernya kita mengubah dengan speedometer digital Nah, seperti itu Oke, kita beralih ke bagian terakhir Yaitu bagian side depan nih Oke, let's go Oke, kira-kira dari mana? Oke, dari ban dulu kayaknya ya Untuk bannya Yang pastinya kita ganti sama Sama yang di belakang kita menggunakan ban Maxxis nih Ukurannya berapa sih? Ukurannya 110 per 80 Jadi beda ya ban depan dan ban belakang gitu Teman-teman Untuk pelaknya sama Kita mengganti pelak full black dengan tapak lebar Oke, beralih sedikit nih ke arah tengah dari ban Ini tuh ada shock Nah, untuk shocknya sendiri kita menggunakan shock upside down Warna hitam variasi silver Eh, ini aluminium ya warnanya ya teman-teman ya Pokoknya dia itu senada banget tuh Sama sih kenal potnya gitu Jadi masih masuk lah Cocok match gitu Oke, beralih ke bagian atasnya sedikit Ini ada sparkboard depan Nah, seperti yang sudah aku bilang tadi Dia ini udah sepaket nih Disesuaikan sama si cover aki Dan sparkboard belakangnya Jadi, lebih senada gitu ya Motornya itu tampak senada banget gitu Nah, dari sparkboardnya Bisa kita lihat nih ada bracketnya Bracketnya ini sama juga nih Kita custom dari semangat baru motor Menyesuaikan dari bandnya Kan sebelumnya mungkin bandnya tuh lebih kecil ya Jadi, mengikuti juga dengan si shock depannya nih teman-teman Karena bandnya juga ganti Dengan band yang agak lebih gede Jadi, kita sesuai nih dengan model si motornya Oke, beralih ke bagian atas sedikit Seperti biasa ya Ini lampu sennya Kayaknya kita udah sering banget nih review-nya Ini lampu sen drill ya Kita langsung aja beralih ke headlampnya Nah, untuk headlampnya sendiri Kita menggunakan daymaker dengan ukuran 7 inch Kebetulan daymaker-nya ini all black Dengan empat mata lampu nih teman-teman Tapi masih ada lampu hiasan Atas bawah dan tengahnya juga nih Kalau dihidupin, uh Keren banget nih Sorry banget Ternyata ada lagi bagian terakhir Bagian terakhir nih teman-teman Aku sempet kelewatan Jadi, ini tuh ada guard engine Jadi, pelindung mesin yang Ini pastinya di custom dari semangat baru motor Untuk mengindungi mesin kalian Jadi, kalau misalnya ada apa-apa Jatuh Mesinnya tuh gak bakal kena nih teman-teman Jadi, safe banget nih untuk mesin motor kalian Nah, untuk tadi aku kelewatan lagi nih teman-teman Karena bannya diganti Otomatis giranya pasti diganti juga Giranya kita ganti dengan ukuran lebih besar Yaitu sekitar Ukurannya sekitar 46 nih teman-teman Nah, seperti itu Gimana nih tampilan dari keseluruhan motornya? Keren gak? Boleh komen dong di bawah Kalian mau buat video apa lagi? Nge-review motor apa lagi? Kalian bisa komen banget Bisa banget komen di bawah nih teman-teman Oke, mungkin cukup sekian review dari aku Di sini, dari Semangat Baru Motor Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Jangan lupa juga untuk share ke teman kalian Yang mungkin hobinya sama nih Sama kalian Hobi banget memodifikasi motor nih teman-teman Nah, sekian dari video kami Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye